Jumlah produktif lebih besar itu di tahun 2045 yakni 2 berbanding 1 Si negara mana saja yang sudah mendapatkan bonus demografi itu yang sudah 2 berbanding 1, bahkan 3 berbanding 1 yakni tahun 1990 di Cina Di Cina itu jumlah produktif sudah lebih besar daripada jumlah non-produktif Apakah negara itu bisa menjadikan produktifitas itu menjadi kebaikan bagi negaranya Ya, hari ini Cina sudah bukan bersaing dengan negara lain tapi dengan Eropa, dengan benua-benua Tahun 1990 dia mendapatkan bonus demografi Hari ini kalau kita dipersempit bahwa Kabupaten Bandung itu hari ini sudah mulai mencapai dengan bonus demografi Sudah mau ke titik bonus demografi ini jumlah produktifnya sudah mau lebih banyak Umur yang produktifnya Maka kalau memang hari ini pemuda di Kabupaten Bandung tidak bisa berkreativitas atau umur produktif tapi tidak produktif Maka 5 tahun 10 tahun ke depan Kabupaten Bandung ditopang oleh pemuda yang hari ini tidak diproduktifkan Maka saya pikir Kabupaten Bandung akan tertinggal Hari ini saya sebagai ketua DPD KNPI juga Bagian dari tanggung jawab itu Mudah-mudahan kami terus bisa berkolaborasi dengan pemuda yang ada di Kabupaten Bandung Mudah-mudahan juga saya terus bisa berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Untuk bisa mencapai 10 tahun ke depan di Kabupaten Bandung produktifitasnya meningkat Mungkin itu dari saya semangat pemuda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Kami sampaikan kepada Bapak Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung Selanjutnya sambutan dari Cawat Kecamatan Katapang Atau yang mewakilinya Kami bersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umur jawab bin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wasabi Pertama Turnuhun Pak Pengatur acara Yang saya hormati Pak Hadis Pora Kutem Bandung Yang diwakili oleh Pak Irfan Sekdis Bersama rombongan Pak Kades Gendasari Atau perwakilan dari para Kades Tujuh desa di Kecamatan Katapang Pak Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung Yang kami banggakan Serta rekan kami Tadi ada Pak Agus Kasih sosbud Dan perangkat Adik-adik Bapak Ibu Yang tidak saya Bisa sebutkan satu persatu Yang saya muliakan Pertama Wili Jun Supi Pak Gadis Pak Sekdis Di Kecamatan Katapang Kami ada Tujuh desa Dan terima kasih Kami dipercaya Di Katapang Sebagai tempat pertemuan Kegiatan Dinas Kepemudaan Dalam harga Buken Bandung Dan Saya hanya Mewakili Ucapan maaf Dari Pak Camat Karena diundang Ada kegiatan Untuk Kesiapan penyambutan Pilkada Buken Bandung Yaitu Deteksi dini Atau Tentang hal-hal Yang dibicarakan Di tingkat atas Kegiatannya Di Hotel Sansen Dihadiri oleh Pak Kapolsek Dan Bersama Pak Dan Ramil Itu Jadi Kami mengharapkan Mungkin Pak Ketua Pak Kadis Mungkin Terima kasih Kegiatan ini Jadi adik-adik Mungkin memang Tadi yang sebagaimana Disampaikan Pak Ketua KMPI Banyak harapan kami Khusus di Gandasari Mungkin Kecamatan Katapang Memang Kalau kata Pemuda itu Hari Sumpah Pemudanya Ada Indonesia Merdekaan Aku sahak Gara-gara Pemuda Jadi Banyak harapan Pemuda Harapan Bangsa Generasi Penerus Pewaris Kami Tadi Sudah disebutkan Jumlahnya 16 Sampai 30 Tahun Kurang Lebih Sepertiganya Dari Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Itu Sangat Makanya Banyak Harapan Tadi Dari Ketua KNPI Supaya Pemuda ini Produktif Apalagi Usia 16 Sampai 30 Tahun Itu Produktif Cuma Kami Yakin Karena Pernah Merasakan Mental Kita Jiwa Kita Itu Semua Dalam Masa-masa Rada Tarik lah Goda Anak Jadi Jadi Mungkin Bagi Pembina Karena Kita Disini Judulnya Harmoni Mengujudkan Adaptasi Kenormalan Baru Dalam Perspektif Bakti Sosial Kepemudaan Jadi Karena Kita Mengalami Pandemi COVID-19 Secara Internasional Dan Terasa Di Koten Bandung Khususus Di Katapang Jadi Harapan Ini Adik-adik Dititipkan Kepada Kita Pembuda Kepada Adik-adik Sekilien Dititipkan Harmoni Dalam Artian Bahasa Tanda Kutipnya Harus Bermakna Positif Jadi Harmoni Itu Kan Rasa Aksi Posisi Balan Nyambung Namun Mungsi Harmoni Nyambung Ngenahun Dikuping Ngenahun Itunya Jadi Para Pemuda Itu Dengan Segala Gagasan Inovasi Walaupun Ada Halangan Gangguan Mungkin Di lingkungan Secara Pergaulan Saya Rasa Itu Pas-pas Saja Cuma Adik-adik Mungkin Karena Disini Dititipkan Untuk Menjaga Harmoni Itu Adaptasi New Normal Itu Bagaimana Jadi Kita Itu Tidak Melenceng Dari Aturan Atau Arhan Pemerintah Namun Nuju Nguping Abdi Iepidato Boleh New Normal Dibuka Masker Kan Jadi Banyak Hal Dalam Artian Harmoni Dalam Artian Nilai Positif Terjadi Harmoni Harmoni Antara Pemuda Dan Pemerintah Seperti itu Dan Perspektif Itu Banyak Nitipkan Lagi Ke Pemuda Jadi Jadi Inovasi Pemuda Bagaimana Untuk Nih Normal Karena Sepertiga Dari Jumlah Penduduk Korten Bandung Itu Sangat Banyak Bade Pilkades Bade Pilkada Pemuda Hayang Naon Tawarkan Bisa Jadi Seperti Itu Tugas Kami Di Pemerintah Tidak Mungkin Maksud Hal Tujuan Lain Jadi Dan Sekaligus Pada hari ini Terakhir Pak Kadis Menutup Kami harapkan Para Pemuda Sekopaten Bandung Melalui Grupnya Mungkin Melalui Pembina Melalui Cara Pola Pikirnya Kami harapkan Nanti Karena Kita Ada Di Pilkada Tahun 2020 Kami harapkan Semua Pemuda Yang termasuk Dalam hak pilih Hadir Semua KTPS Namun Di Absen Kemaha Pemuda Temilih Pimpinan Anda Kan Gitu Jadi Kami Salah Tugas Seperti Itu Jadi Kang Budi Izin Kami Menyampaikan Para Ketua BPD RT RW Di Wilayah Dimanapun Tempat Berkumpul Ingatkan Warga Kita Supaya Hadir Langsung Di TPS Kalau Ada Kegiatan Pemilu Kada Pilkades Ulah Orang Hari Hari Lamun Hurang Hari Hari Alhamdulillah Hasil Terasa Aku Serangan Cuek Cuek Terasa Bilih Ngurus Naon Ayak Karmana Tak Kadesa Dicuek Kuparang Kadesa Ayak Jadi Di dunia Insya Allah Langsung Terasa Langsung Itu Mungkin Pak Kadis Alhamdulillah Aturnuhun Bersama Rombongan Kami Merasa Bangga Insya Allah Berarti Dinilai Desa Gandasari Kecamatan Katapang Hijau Ketuanya Insya Allah Hijau Dalam artian Mohon bantuan Adik-adik juga Untuk terus Menjaga Disiplin Kata Harmoni Tadi Pelajari Secara Perspektif Bakti Sosial Kepemudaannya Inovasi Najalin Nyaah Tahan Sahandapan Hormat Keseluhurun Barang Tanya Kakolot Komunu Pengalaman Maguru Hormati Itu Intinya Saya Tutup Wabilai Taufiq Al-Lidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Saya Jam Sambutan Katabang Untuk memberikan Sambutannya Selanjutnya Sambutan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Bandung Sekaligus Membuka Acara Secara resmi Yang akan Disampaikan Bapak Sekretarisa Dinas Bapak Irfan Ahmad STMM Kami Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wili Jeng Sumping Kedayana Sampurasun Hatunohun Terima kasih Bapak Ibu Tokoh Kaum Pemuda Tokoh Dan unsur Elemen Pemuda Di Tujuh Desa Kecamatan Katabang Yang telah Hadir Kami Ucapkan Selamat Datang Ada Hadirin Juga Semuanya Izinkan Saya Menyampaikan Dulu Beberapa Hal Sebelum Meman Sudah Gak 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 Gitu Keluarnya Gak 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 Jadi Bapak Dan Ibu Sekalian Tadi Pagi Saya Dikontak Oleh Pak Kepala Dinas Beliau Menyampaikan Dan Memandatkan Acara Hari ini Yaitu Bakti Sosial Kepemudaan Tahun 2020 Yang Seyukyanya Beliau Akan Hadir Bersama Sama Kita Semua Disini Namun Karena Ada Satu Dan Lain Hal Yang Tidak Kalah Pentingnya Beliau Tidak Bisa Hadir Di Ketengah Kita Dan Menginstruksikan Dan Memandatkan Saya Selaku Sekretaris Dinas Pemudaan Olahraga Untuk Memberikan Sambutan Pembukaan Untuk Itu Izinkan Saya Membacakan Sambutan Pembukaan Acara Bakti Sosial Meskipun Di Tengah Segala Keterbatasan Bapak Ibu Sekalian Di Tengah Pandemi Corona Ini Masih Melanda Kita Dan Aturan Main Protokol Kesehatan Pun Tetap Harus Kita Jaga Physical Distancing Pun Sama Kita Keluarkan Semua Peserta Pun Wajib Memakai Masker Dan Kapasitas Durasi Di Tempat Acara Tidak Boleh Melebihi Kapasitas Yang Telah Ada Untuk Itu Izinkan Saya Untuk Membacakan Sambutan Kepala Dinas Penghudaan Olahraga Pada Kegiatan Hari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Pak Camat Beserta Jejaran Yang Dalam hal Ini Mungkin Dihadiri Oleh Pak Setelis Camatan Kemarin Katapang Beserta Seluruh Perangkatnya Yang Terhormat Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung Bapak Ajis Beserta Seluruh Jajaran KNPI Kabupaten Bandung Yang Kami Hormati Para Unsur Bidang Disini Hadir Pak Asep Biamu Yang Tadi Telah Menyampaikan Laporan Beliau Sebagai PLP Kepala Bidang Karena Kepala Bidang Definitif Telah Purna Bakti Dan Sampai Hari Ini Belum Ada Penetapan Kabupaten Definitif Yang Terhormat Tuan Rumah Pak Kepala Desa Pak Sekdes Besara Seluruh Perangkat Desa Hatunuhun Atas Fasilitasi Tempatnya Dan Mungkin Ini Yang Tak Kalau Penting Yang Terhormat Dan Kami Banggakan Para Tokoh Para Unsur Pemuda Di Tujuh Desa Se Kecamatan Katapang Yang Telah Hadir Saat Ini Tengah-tengah Kita Hukum Dengan Semua Peserta Acara Rapat Yang Berbahagia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bapak dan Ibu Sekalian Yang Kami Hormati Pertama-tama Mari Kita Panjatkan Puji Dan Syukur Kehadirat Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Maha Pencipta Alam Atas Segala Nikmat Kerunianya Atas Sebelah Kedat Iradatnya Hari Ini Kita Masih Diberikan Kesempatan Masih Diberikan Kesehatan Geluasan Untuk Melaksanakan Sosialisasi Atau Silaturahmi Dalam Rangka Kegiatan Sosialisasi Karya Bakti Sosial Kepemudaan Tahun 2020 Yang Pada Tahun Sekarang Mungkin Berbeda Pelaksanaannya Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Ini Seperti tadi Saya Sampaikan Kemudian Pembicara Tadi Pak Haji Sampaikan Di Tengah-tengah Pandemi Corona Kita Tetap Melaksanakan Kegiatan Ini Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Untuk Itu Kami Haturkan Juga Untuk Para Peserta Yang Kami Undang Melalui Media Virtual Video Conference Mungkin Hatin Juga Telah Terhubung Seluruhnya Dari Unsur Kecamatan Tokoh-tokoh Pemuda Di Sewilayah Katen Bandung Kami Haturkan Terima Kasih Hadir Bersama-sama Meskipun Tidak Secara Langsung Kami Harapkan Juga Kita Semua Bisa Selalu Diberikan Kesehatan Dan Pelindungan Selawat Serta Salam Pun Kita Limpah Curahkan Pada Jujunan Alam Nabi Besar Muhammad Untuk Keluarga Sahabat Serta Seluruh Umat Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Kami Hormati Sebagaimana Kita Ketahui Bersama Bahwa Pemuda Adalah Ujung Tombak Atau Pilarnya Pembangunan Di Setiap Negara Terlepas Di Kabupaten Bandung Negara Atau Negara Kecil Kabupaten Kita Yang Kita Cintai Ini Dengan Jumlah Penduduk Tadi Telah Disampaikan Hampir 3,7 Juta Jiwa Data BPS 2019 Ini Hampir 35% Nya Adalah Unsur Pemuda Unsur Pemuda Yang Masuk Klasifikasi 16 Sampai 30 Tahun Kira Kira Seperti Itu Kita Sebagai Pemerintah Daerah Kami Dari Dispora Berkewajiban Memelakukan Suatu Fasilitasi Pengembangan Terpemuda Ketika Dalam Forum Forum Kegiatan Yang Lain Seperti Musrenbang Dan Lain Sebagainya Ini Banyak Pihak Yang Mengkritik Atau Memberikan Tanggapan Bahwa Dispora Itu Memiliki Urusan Kepemudaan Dan Keolahragaan Namun Kadangkala Yang Menonjol Keolahragaannya Pak Kepemudaannya Dimana Inilah Salah Satu Bukti Kami Sangat Memperhatikan Urusan Kepemudaan Karena Dua Urusan Yang Kami Kelola Kepemudaanan Kepemudaan 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 Bandung Tahun 2016 2021 Sebagaimana Amanat Peraturan Perundang-undangan Bahwa Pemberdayaan Lokal Pengaruh Setamaan Gender Bagi Kaum Pemuda Pemudi Semua Ini Dikelola Difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Untuk Itu Dan Kesempatan Kali Ini Melalui Kegiatan Bakti Bakti Sosial Kepemudaan Kami Gelorakan Kegiatan Ini Bersama-sama Dengan Seluruh Unsur Pemuda Di Wilayah Sebagai Pencitraan Dan Sebagai Media Untuk Mewujudkan Pembangunan Tidak lain Dalam rangka Mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bandung Yang Maju Mandiri Dan Berdaya Saing Tentunya Unsur Pemuda Ini Adalah Menjadi Harapan Menjadi Pemeran Utama Bukan Pemeran Figuran Tapi Pemeran Utama Di Dalam Pembangunan Dan Kami Harapkan Juga Ini Adalah Sebagai Salah Satu Media Saja Forum Hari Ini Tapi Kiprah Kiprah Yang Lain Melalui Dispora Dengan Berbagai Organisasi Kepemuda Di Bawah KNPI Pak Ajis Ini Bisa Terus Dikelorakan Banyak OKP OKP Yang Telah Ada Telah Terbentuk Namun Mungkin Ini Perlu Pengsinergian Yang Lebih Untuk Itu Kita Lupa Dalam Sambutan Ini Kami Sampaikan Terima Kasih Dan Hatu Nuhun Para Narasumber Kita Ini Pak Dhani Yang Juga Sebagai Tokoh Pelopor Yang Kami Juga Jadikan Beliau Ini Sekarang Sebagai Narasumber Sebagai Pionir Sebagai Motivator Atornya Untuk Kaum Pemuda Yang Mana Nanti Dalam Acara Ini Beliau Akan Menyampaikan Beberapa Materi Ya Materi Pendalaman Yang Kami Khususkan Untuk Bakti Sosial Tahun Sekarang Diterujukan Untuk Urusan Kesehatan Seperti Itu Ya Pak Dhani Ya Silahkan Coba Berdiri Dulu Pak Dhani Nah Ini Bapak Bapak Tepuk Tangan Beliau Adalah Salah Satu Tokoh Pemuda Pelopor Kabupaten Bandung Ya Dan beliau Sehari-hari Bertugas Mengajar Di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Hatun Nuhun Terima kasih Tak lupa juga Kami sampaikan Terima kasih Pada komunitas Rumah Sinergi Ya Dari Adik-adik Ini Semua yang telah Berpartisipasi Dan membantu Acara ini Bapak Dan Ibu Sekalian Berangkali Demikian Tidak perlu Berpanjang Lebar Di tengah Pandemi Ini Karena Bukan hanya Kita membatasi Kapasitas Ruangan Bukan hanya Menjaga Darah Tapi Setiap Elemen Kegiatan Pun Harus Kita Batasi Begitu Juga Dengan Durasi Pelaksanaan Kegiatan Ya Yang Biasanya Kita Melaksanakan Kegiatan 2-3 Jam Sebisa Mungkin 50% Dari Durasi Kegiatan Bisa Dilaksanakan Atau Bisa Dilampaui Dengan Tanpa Mengurangi Maksud Dan Acaranya Demikian Barangkali Dengan Mengucapkan Ilah Hirohman Hirohim Acara Bakti Sosial Kemubudahan Tahun 2020 Dengan Tema Mengharmoni Memwujudkan Adatasi Kenororan Baru Dalam Perspektif Bakti Sosial Kemudahan Di Kabupaten Bandung Secara resmi Dibuka Demikian Demikian Bapak Bapak dan Ibu Adik-Adik Semuanya Selamat Melaksanakan Kegiatan Ini Semoga Allah Ta'ala Selalu Melindungi Dan Memberikan Limpahan Hidayahnya Untuk Kita Semua Dan Semoga Setiap Aktivitas Dan Kegiatan Kita Dicatat Menjadi Amal Soleh Oleh Allah Ta'ala Amin Amin Bilahi Topik Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami aturkan Terima kasih Bapak Kadispora Kota Bandung Yang diwakili Bapak Sekretaris Dinas Yang telah Membuka Acara Secara Resmi Hadirin Sekalian Acara Pembukaan Kami sampaikan Cukup sekian Dilanjutkan Nanti Dengan Acara Pokok Penyampaian Materi Jadi kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Kepada Bapak Dokter Dhani Untuk Memimpin Acara Bapak Bapak dan Ibu Sekalian Hadirin Yang berbahagia Sambutan Sudah Kemudian Kita Masuk Padahal Acara Sesi Utama Ini Yang kita Tunggu-tunggu Sebetulnya Meskipun Mohon maaf Tadi Mungkin ada Pengunduran Waktu Karena kita Harus cek Dulu Media Zoom Ini Terhubung Dengan Seluruh Audiens Di Mudah Dan Loh Olah Loh 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 Dan Pesan Yang ingin Kami Sampaikan Melalui Semangat Sabi Lulungannya Salam Sabi Lulungannya Tokoh Pemuda Harapan Bangsa Kabupaten Bandung Mandat Dan Pesan Dari Pimpinan Kita Semua Bupati Kita Kita Cintai Mudah-mudahan Kegiatan Ini Bisa Dijadikan Sebagai Tolak Ukur Jadi Inisiatif Jadi Inspirasi Daripada Tokoh Mubuda Untuk Menggelorakan Pembangunan Di Kabupaten Bandung Yang kita Cintai Tentunya Dengan Semangat Sabi Lulungan Untuk Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang Maju Mandiri Berdaya Saing Acara Hari Ini Dibagi Dua Klasifikasi Tentunya Nanti Mungkin Secara Teknis Disampaikan Oleh Pak Dani Hari Ini Pemamparan Kemudian Nanti Dari Bagian Acara Bakti Sosial Berupa Penyampaian Beberapa Alat Yang Simbolis Disampaikan Pada Dua Desa Dua Desa Yaitu Desa Ganda Sari Dan Sangkan Hurib Acaranya Masih Tetap Di Tempat Ini Tidak Kecamatan Katapang Kita Biar Tidak Berpindah Jadi Mudah-mudahan Bisa Di Efektifkan Kalau Mau Sekaligus Juga Silahkan Atau Mau Di Isau Makan Dulu Nanti Silahkan Lebih Cepat Lebih Bagus Ikan Sepat Ikan Gabus Hatunuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kebupaten Bandung Yang Diwakiri Oleh Bapak Sekar Taris Dinas Pak Irfan Hatunuhun Pak Untuk Kesempatan Dan Waktu Yang Diberikan Yang Kami Hormati Juga Cek Yang Saya Hormati Juga Kecamatan Tarkatapang Yang Kali Ini Diwakili Bapak Sekretaris Camat Juga Yang Saya Hormati Kepala Desa Gandasari Yang Berkenan Menjadi Tuan Rumah Pada Saat Ini Dan karena atas kasih dan sayangnya jualah gitu, kita masih bisa berkumpul di tempat ini rekan-rekan sekalian tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdis dan rekan-rekan yang lain bahwa penyelenggaraan bakti sosial tahun ini sangat berbeda biasanya kita tuh 200-300 orang Pak Sekdis gitu ketika setiap kali melakukan aktivitas tapi karena berkaitan dengan keadaan pandemi, maka hari ini kita batasi sebanyak 50 orang yang offline itu pun setengah dari kapasitas ruangan ini dan selebihnya kami online-kan via live streaming Youtube jadi buat teman-teman yang juga sekarang sedang menyaksikan selamat bergabung dalam kesempatan kali ini karena kita bicara mengenai pandemi Covid-19 di teman-teman kepemudaan pun maka pada saat ini kami akan mensosialisasikan tentang bagaimana peran anak-anak muda dalam melakukan sebuah gerakan di masa pandemi Covid-19 tadi Kang Ayo bilang bahwa 970 ribu penduduk Kabupaten Bandung itu adalah pemuda artinya hampir 30% 30% penduduk Kabupaten Bandung anak-anak muda dimana anak-anak muda itu kan dia masih semangatnya masih tinggi gitu kan terus keinginan belajar yang masih tinggi tenaganya masih tinggi gitu kan nah apa yang bisa mereka lakukan di tengah pandemi Covid-19 ini nah dalam kesempatan kali ini saya akan bicara mengenai bagaimana sih anak-anak muda ini bisa kemudian membangun sebuah komunitas atau membangun sebuah gerakan yang gerakannya tersebut bicara atau mengenai tentang siaga Covid-19 ya disini mungkin sedikit akan saya ulas tentang bagaimana sih pandemi Covid itu dan apa yang lebih pentingnya lagi apa yang mesti teman-teman lakukan next mungkin bisa dibantu admin nah ini yang pertama ya rekan-rekan semua mungkin ini bisa kelihatan juga ya jadi ketika kita bicara tentang Covid Covid-19 ini kan pada saat ini dikatakan pandemi apa sih pandemi itu pandemi itu artinya terjadinya penularan atau penyebaran penyakit ya secara luas tidak hanya di satu negara dan menyerang banyak orang dan banyak negara ini sampai 4 Agustus ya teman-teman lihat disini sampai 4 Agustus ya negara yang terkena itu ada 216 negara ya kemudian peningkatan jumlah kasusnya per hari di seluruh dunia itu sampai 219.862 dan total kasusnya sudah mencapai 18.142.718 jadi ketika kita bicara pandemi pandemi itu penyakitnya itu ada hampir di banyak negara ini kan artinya ada 216 negara yang terkena juga sampai 18 jutaan perharinya hari ini sampai meningkat masih 219.000an ya itu kondisinya kenapa dinamakan pandemi kalau endemis itu hanya di satu negara ya memang bedanya ya nah ini covid ini sudah masuknya pandemi pandemi ini terakhir sebelum covid itu flu Spanyol di tahun 19-18 jadi udah berpuluh-puluh tahun yang lalu dan sekarang adik-adik semua rekan-rekan semua disini termasuk jadi bagian orang yang merasakan kondisi pandemi covid-19 ini bagaimana kondisinya di Indonesia next lagi nah bagaimana kondisinya di Indonesia ini di Indonesia dari tanggal 9 kemarin tanggal 9 kemarin jumlah total yang terkonfirmasi itu ada 125.396 orang jadi kalau subscriber youtube gitu ya dia udah dapet apa tuh silver button ya silver play button gitu karena subscribernya udah 100 ribu lebih gitu ya jumlahnya udah 125 ribu orang dan perharinya dari kemarin mungkin teman-teman masih melihat peningkatannya sekitar 1.800 1.500 2.000 gitu jumlahnya masih berkisar di angka di atas seribuan yang sembuh alhamdulillah juga banyak teman-teman semua yang sekarang yang sembuh ada 80.952 dengan peningkatan perharinya ada 1.646 dan yang meninggal di tanggal 9 itu data kemarin bertambah 65 orang dan total 5.723 angka kematiannya masih terbilang cukup tinggi karena 5.723 per 125.000 itu mungkin masih sekitar 5 persenan ya nah bagaimana dengan Kabupaten Bandung next boleh dibantu next nah ini oke ini Kabupaten Bandung teman-teman semua ya nah ini saya tunjuk perbesar dulu nah ini data terkonfirmasi di Kabupaten Bandung total ada 250 orang penderita COVID di Kabupaten Bandung per tanggal 9 jadi sampai tanggal kemarin di Jawa Barat sendiri itu ada 7.599 per hari peningkatannya kemarin ada 24 orang di Kabupaten Bandung ya ini yang terkonfirmasi nah yang sampai sekarang masih aktif artinya masih aktif itu masih belum sembuh gitu ya dari 250 orang ini yang belum sembuh atau masih aktif ada 85 orang jadi sekarang di Kabupaten Bandung per hari kemarin yang aktif yang positif yang masih positif COVID ada 85 orang yang sembuh ada 158 orang per hari kemarin bertambah 3 orang yang sembuhnya sementara bagaimana angka kematiannya di Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung tuh kematiannya ada 7 orang 7 orang dan meninggal kemarin gak ada jadi hari kemarin tuh udah tidak ada penambahan orang yang meninggal totalnya ada 7 orang sembuhnya ada 158 dan kasus aktif pada saat ini ada 85 orang bertambahnya per hari kemarin sekitar 20 orangan di Kabupaten Bandung jadi kalau 7 per 250 berarti itu sekitar 3 persenan lah angka kematiannya kalau di Kabupaten Bandung bicara COVID-19 nah sekarang yang suspek ya nih disini rekan-rekan sekalian bisa lihat yang suspek itu ada 38 orang apa sih suspek suspek itu kalau sebelumnya ada yang namanya ODP-PDP nah sekarang ODP-PDP tidak ada di kategorinya atau diganti sebutannya dengan suspek suspek ini siapa suspek ini adalah orang-orang yang punya gejala ISPA infeksi saluran pernafasan kayak batuk, pilek, demam gitu ya dan dia berada di daerah dengan transmisi lokal itu udah dibilangnya suspek ya atau gitu ya dia ada salah satu gejala batuk, pilek, demam gitu ya dan sebelumnya dalam 14 hari kebelakang dia pernah ketemu atau kontak dengan pasien yang positif itu dibilangnya suspek nah di kabupaten Bandung suspeknya itu ada 38 orang jadi 38 orang itu lagi di intai nih gitu ya lagi dicari tahu dia positif atau enggak jadi kalau yang 38 orang ini positif nanti datanya nambah ke data konfirmasi kebayang ya gambarannya kayak gitu ya ada lagi discard discard itu yang sudah tereliminasi dia enggak masuk kategori yang tadinya dicurigai covid ternyata negatif atau enggak ada gejala ya nah ini ada juga kontak erat nah kontak erat di kabupaten Bandung ada 85 kontak erat itu apa sih kayak misalkan nih kita dalam satu ruangan ini tiba-tiba di salah satu ruangan ini ada yang positif itu dibilangnya kontak erat karena kita di atas 15 menit kan ngumpul bareng di satu ruangan jadi kalau misalkan ada satu orang disini amit-amit ya yang positif covid-19 maka satu ruangan ini dikatakan kontak erat ya jadi itu yang dikatakan kontak erat atau misalkan ketemu sama temen makan bareng jaraknya di bawah satu meter itu disebut juga kontak erat nah kontak erat di kabupaten Bandung sekarang yang sedang dipantau ada gejala atau enggak itu 85 orang jadi kalau kontak erat ini dia tidak ada gejala kalau dia ada gejala masuk ke kasus suspek gambarannya kayak gitulah ya pengetahuan umumnya dulu tentang apa sih yang dikatakan positif, negatif, suspek, dan lain sebagainya ya intinya di kabupaten Bandung sekarang kemarin bertambah peningkatannya ada 24 orang kasus positif yang harus diperiksa yang mana dok yang harus diperiksa ini yang suspek yang dia ada keluhan ya kalau yang enggak ada keluhan walaupun dia pernah ketemu dengan pasien positif itu enggak harus disweb kalau sekarang jadi yang harus disweb itu yang ada gejala batuk terus 14 hari kemarin saya pernah makan bareng sama dia gitu nah itu dia harus disweb ya itu gambarannya ya nah di kabupaten Bandung ada namanya sabi lulungan jihad melawan corona sawarna ya itu kan tagline-nya seperti itu nah kalau bapak ibu rekan-rekan sekalian butuh nomor darurat berkaitan dengan corona ini covid ini rekan-rekan sekalian bisa menghubungi nomor darurat Dinkes Kabupaten Bandung ini boleh dicatat 0821 1821 9287 itu nomor darurat yang bisa dihubungi oleh warga Kabupaten Bandung yang dikelola oleh Dinas Kesehatan ya nah biasanya pertanyaan paling besar itu ini kan nih dok kapan sih covid-19 ini akan berakhir biasanya paling banyak kalau gitu kapan sih saya tuh udah bosan di sekolah terus di rumah gitu pengen ketemu teman saya pengen berkegiatan lagi dengan jumlah yang banyak gitu pertanyaan ini yang paling sering dan jawabannya adalah sebenarnya rekan-rekan sekalian ini sengaja saya tampilkan slide langsung copy dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri ya intinya tidak ada yang bisa memastikan gitu ya kapan covid ini akan berakhir namun ada beberapa studi penelitian riset yang dilakukan oleh para peneliti ini ya kapan pandemi ini akan berakhir disini WHO pernah bilang ini pernyataan WHO ini salah satu paparan yang disampaikan oleh Universitas Gajah Mada dikatakan bahwa pandemi ini akan berlangsung lama dan dapat menjadi endemis artinya tuh yang tadinya seluruh dunia dia bisa menetap lama bahkan di satu negara kayak malaria itu endemis bisa jadi penyakit yang menetap di negara tersebut gitu ya jadi dikatakan bahwa penyakit ini tuh akan berlangsung lama dan ada lagi penelitian nih dari M. Kisser dan Mark Upstead ini dia sampai masuk jurnal ya jurnal terindeks kopus terindeks kopus tuh artinya si jurnalnya ini tuh benar-benar kredibel lah dan jadi rujukan oleh peneliti-peneliti di seluruh dunia disini dikatakan bahwa hal-hal seperti yang kita lakukan saat ini seperti social distancing pembatasan kegiatan gitu ya akan dibutuhkan hingga tahun 2022 ini prediksi ya akan dibutuhkan sampai 2022 dan si surveillance atau pendataan aktif tracing dan mitigasi bencananya itu mesti dilakukan sampai tahun 2024 ya kemudian ada lagi penelitian yang bicara tentang potensi second wave nah second wave itu gelombang kedua teman-teman kan sering denger ya ini gelombang kedua covid kapan sih gitu ya itu yang dikatakan second wave nah sejarah mencatat umumnya wabah ini akan menimbulkan beberapa kali gelombang kurva dan ada di antaranya kurva berikutnya lebih tinggi dari sebelumnya seperti flu spanyol jadi biasanya yang dikatakan gelombang kedua itu jumlah kasusnya naik gitu kan terus kemudian turun ya turun tiba-tiba tinggi lagi nah biasanya wabah itu terjadi dalam beberapa gelombang biasanya kan begitu kasusnya turun orang-orang itu kemudian jadinya aktif lagi kan ngumpul-ngumpul lagi barang berkegiatan bikin event besar dan lain sebagainya dan itu meningkat lagi dan biasanya gelombang kedua itu jumlahnya jauh lebih tinggi nah kalau untuk Indonesia bagaimana gitu Indonesia gelombang satunya saja belum selesai teman-teman semua jadi kalau teman-teman lihat grafiknya dia masih terus naik belum turun jadi kalau dikatakan kapan pandemi ini berakhir gelombang satunya saja belum gitu belum lagi gelombang dua gitu kan dan potensi second wave ini tuh beberapa jurnal mengatakan akan lebih besar jadi kalau dikatakan kapan sebenarnya gak ada yang tahu kapan wabah ini akan berakhir tapi berdasarkan riset bisa jadi sampai 2022 aktifitas kenormalan baru seperti ini akan terus berlanjut dan bagaimana atau secepat kapan wabah ini akan berakhir ini tergantung dari seberapa kuat kita melakukan intervensi termasuk anak-anak mudanya nah tadi kan dibilang ya ini sampai kenapa sih bisa lama dok karena sekarang teman-teman pernah dengar ya sekarang aja baru dilakukan uji klinis vaksin uji klinis vaksin itu pun berlangsung selama 6 bulan jadi sampai akhir 2020 vaksin belum ada ya kalaupun yang 2020 ini berakhir vaksin itu akan diproduksi di 2021 tapi 2021 kapasitas produksi biofarma aja setahun itu dia bisa menghasilkan kurang lebih 40 juta vaksin jadi setahun aja baru 40 juta gitu sementara warga penduduk Indonesia itu berapa hampir 200 juta ya kan jadi untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga Indonesia bisa jadi butuh waktunya kan lebih dari 1 tahun nah makanya aktivitas-aktivitas adaptasi kebiasaan baru itu mesti dilakukan yawayahna gitu teman-teman harus sabar beberapa tahun bahkan hitungannya bukan bulan beberapa tahun ke depan harus disiplin melakukan protokol kesehatan itu konsekuensinya jadi semakin cepat wabah ini berakhir tergantung dari seberapa kuat kita dalam melakukan konsekuensi ya intinya seperti itu nah lalu next oke next bisa dibantu nah ini nih jadi kalau kita bicara gimana sih caranya untuk memberdayakan atau melakukan percepatan seberapa cepat bagaimana sih cara mempercepat supaya wabah ini bisa segera berakhir maka ini harus melalui upaya pemberdayaan dan penguatan beberapa elemen nih disini kita lihat dari yang paling ujung gitu ya ini birokrasi dan dunia usaha jadi ini dari pemerintahan baik itu gubernur bupati wali kota dia harus punya kebijakan-kebijakan berkaitan dengan penanganan pandemi covid ini dari yang paling ujung dulu gitu ya terus dari fasilitas kesehatan kayak dokter perawat apoteker dan lain sebagainya bagaimana bisa menyediakan layanan kesehatan yang merata efektif dan melindungi masyarakat semakin dekatnya lagi bagaimana layanan kesehatan masyarakat seperti promosi kesehatannya gizinya kesehatan lingkungannya dan lain sebagainya pemeriksaan laboratoriumnya gitu dan yang semakin dekat lagi dengan penyebaran virus ini untuk memutus mata rantai ini rekan-rekan sekalian masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat jadi kalau kita ngandelin pemerintah nih kalau teman-teman ngandelin waitumat kumaha bupati ajalah ngatasin corona jauh dia untuk memutus rantai penularannya yang paling dekat dalam memutus rantai penularan dan dia sangat mempercepat terjadinya pemutusan rantai penularan itu adalah yang paling dekat dengan mata rantai ini yaitu siapa? masyarakat dan organisasi berbasis kemasyarakatan itulah kenapa teman-teman KNPI Karang Taruna tokoh pemuda gitu ya ibu-ibu PKK itu jadi satu hal yang strategis dalam mempercepat penanggulangan COVID-19 ini ya nah teman-teman disini sebagai anak muda itu adalah bagian dari garda terdepannya jadi kalau dibilang dok garda terdepan kan tenaga kesehatan oh salah justru yang garda terdepan adalah para tokoh masyarakat para penggerak masyarakat para tokoh kepemudaan dimana dia yang membuat sebuah sistem pencegahan dan pengendalian COVID-19 berbasis wilayah ibaratnya sepak bola teman-teman yang ada disini itu justru penyerangnya kalau tenaga kesehatan itu dia pemain bertahan sama penjaga gawang jadi kalau udah lewat dari tenaga kesehatan ya kemungkinan besar kan meninggal kebobolan nah maka supaya pemain bertahan kita dan penjaga gawang yang gak kecapean buat dapetin gempuran terus menerus dari lawan maka penyerangnya yang harus jago kan penyerangnya yang harus aktif pemain tengahnya yang harus bagus dalam melakukan umpan-umpan bola gitu artinya siapa teman-teman yang hadir disini yang perlu melakukan berbagai upaya dalam mempercepat pemutusan rantai penularan ya bahkan presiden sendiri menyampaikan next nih fokusnya edukasi dan berdayakan masyarakat itu yang paling kuat makanya aktivitas seperti ini ini dilakukan nah ini disini nih balik lagi untuk meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat perlu adanya disiplin individu dan kolektif perubahan perilaku yang salah satunya didorong dari elemen masyarakat di tingkat RT, RW bahkan kalau bicara PSBB sebenarnya PSBB yang paling efektif itu PSBB yang dilakukan di tingkat kecamatan desa RT dan RW teman-teman mungkin sering denger ya kalau tapi kan dok daerah saya daerahnya hijau daerah saya orange daerah saya kuning jangan sampai terkecoh dengan warna kenapa saya bilang kayak gitu covid itu adalah penyakit yang penularannya diakibatkan karena mobilisasi orang jadi selama ada perputaran dan mobilisasi orang tempat yang warnanya hijau pun tidak menjamin bahwa tidak akan terpapar covid kebayang gak? karena dia ditularkannya lewat bukan gara-gara lingkungan yang cuma di tempat itu doang gitu jadi kalaupun yang hijau dia belum tentu aman dari covid jadi walaupun nih misalkan Katapang kecamatannya atau kabupaten Bandung masuk zona hijau teman-teman tetap harus waspada melakukan protokol kesehatan karena virusnya ditularkannya itu lewat manusia mobilisasi orang ya beda juga kayak misalkan desinfektan ya kan teman-teman juga sering melakukan desinfektan desinfektan itu beda kayak fogging kalau fogging sekali melakukan udah aja ya mungkin berapa bulan lagi dilakukan fogging kalau desinfektan gak bisa selama ada mobilisasi orang maka selama itu pula harus dilakukan desinfektan kayak contoh nih balai desa ini kalau fogging balai desa mungkin cukup sekali dalam setahun atau dua kali dalam setahun tapi kalau desinfektan selama ada orang keluar masuk balai desa apalagi ada event-event kayak gini setiap hari pula harus dilakukan desinfektan karena apa penularannya lewat mobilisasi orang kebayang ya jadi jangan nganggap kalau oh udah hijau maka saya gak harus melakukan protokol kesehatan tidak menjamin hijau itu terbebas dari covid nah makanya disini yang penting itu adalah bagaimana sebenarnya kekuatan komunitas di tingkat komunitas RT RW untuk dia bisa melakukan atau penegakan protokol kesehatan dan salah satu elemen penting yang bisa melakukan itu adalah anak-anak muda kenapa anak-anak muda karena anak-anak muda secara aspek gagap teknologi dia lebih kecil dibandingkan orang tua orang tua kita kan sementara di era pandemi kayak gini update-update ilmu banyak dilakukan kan seperti webinar dan lain sebagainya ya jadi teman-teman ini jadi bagian yang sangat penting dalam memutus mata rantai covid 19 terutama di tingkat komunitas next lagi nah presiden pun bilang ini baru ya 18 Mei 2020 kunci pengendalian covid 19 ini justru di tingkat RT atau RW pemerintah pusat tidak pegang kunci kendali nah makanya disini kalau ada aparat desa nih peran bapak-bapak disinilah gitu yang sangat vital dalam mempercepat penyebaran covid jadi kita gak bisa ngandelin pemerintah pusat saja next lagi nih banyak artikel lah yang bilang bahwa pencegahan covid 19 berbasis komunitas ini harus didorong pemerintah upaya menahan wabah harus berbasis komunitas terus kepala BNPB bilang juga percepatan pengendalian covid harus berbasis komunitas pemerintah upayakan pencegahan covid 19 berbasis komunitas jadi yang harus aktif dalam melakukan pengendalian wabah covid 19 adalah lingkungan terkecil di komunitas rekan-rekan sekalian anak-anak muda lewat karangtarunanya atau dia gabung dengan gugus covid desa kan di desa ada itulah yang sebenarnya memiliki peran penting dalam pengendalian covid 19 ini bahkan kenapa komunitas itu sampai dibentuk ada komunitas siaga covid ini saking pentingnya ini dia dituangkan dalam peraturan pemerintah resmi mungkin kalau bapak-bapak disini yang aparat desa tau lah ada surat edaran kemendes PDT nomor 8 tahun 2020 disana bilang bahwa desa harus bikin desa siaga covid gak cuma kemendes kemet negeri juga ya kementerian dalam negeri juga bilang disini ada di surat edarannya eh di keputusan menteri dalam negerinya harus membentuk satgas siaga covid bahkan sampai tingkat RW ya terus juga kemendes juga menyampaikan hal tersebut sampai di tempat kerja bahkan di tempat kerja pun harus ada komunitas siaga covid di tempat kerja nah ketika pemerintah mendorong semuanya itu mendorong ke arah pemberdayaan komunitas anak muda yang merupakan bagian penting dari komunitas masa mau diem aja gitu kebayang maksud saya nah ini apa pentingnya di sesi kali ini peran itu yang sangat didorong untuk anak-anak muda jalankan jangan sampai gitu ya nanti anak cucu kita nanya kalian cerita gitu nak gitu dulu ya di tahun 2020 itu ada wabah gitu jutaan orang jutaan orang meninggal gitu ya dan kakek jadi salah satu orang yang berperan dalam pengentasan wabah itu ditanya sama cucunya emang kakek ngapain rebahan di rumah gitu ya kan dengan rebahan di rumah pun sebenarnya itu jadi salah satu membantu kan tapi masa pemuda mau rebahan doang kan gitu nah itulah harus ada hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak muda dalam melakukan pencegahan dan pengendalian covid apa yang bisa dilakukan anak-anak muda bisa terlibat baik itu di komunitas siaga covid yang dibentuk RT, RW atau perangkat desa atau membuat komunitas sendiri kalau seandainya misalkan di RT nya belum ada di RW nya belum ada di Karang Tarunenya belum ada atau di desanya belum ada nah setelah mengikuti bakti sosial kepemudaan ini baik itu secara online maupun offline teman-teman menginisiasi adanya komunitas siaga covid ini itu tuh apa sih dia adalah sebuah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 di tatanan komunitas yang fungsinya melakukan edukasi meningkatkan partisipasi masyarakat membuat sistem informasi berkaitan dengan covid membuat sistem kesehatan keamanan logistik dan lain sebagainya untuk menekan jumlah penyebaran covid-19 jadi kalau saya mau bikin pemberdayaan komunitas berbasis anak muda ini atau saya pengen bantuin RT RW harus kayak gimana dok nah setidaknya gitu ya kalau bingung strukturnya atau tugasnya ada apa aja nah kita bicara komunitas siaga covid ini ya setidaknya ada strukturnya itu ada ketua sekretaris bendahara ada bidang kesehatan ada bidang keamanan bidang humas dan media informasi sama bidang logistik dan sarana-prasarana kalau bingung gitu ya setidaknya itu bidang-bidang yang harus ada yang teman-teman mungkin bisa pertimbangkan untuk dibuat ya nah misalkan yang pertama nih bidang kesehatan jadi di karakter kita atau di KNPI kecamatan katapang gitu mau bikin gugus tugas siaga covid dari unsur kepemudaan ada bidang kesehatan bidang kesehatan ngapain yang pertama bidang kesehatan itu tugasnya dia melakukan edukasi kesehatan berkaitan dengan covid misalkan apa jaga jarak suruh rajin cuci tangan bikin kampanye-kampanye pakai masker dan lain sebagainya intinya melakukan edukasi-edukasi kesehatan yang ilmunya didapat dari seminar-seminar dari panduan-panduan yang nanti bidang kesehatan ini yang melakukan edukasi rutin terhadap masyarakat ya kemudian tugasnya juga adalah melakukan pendataan penduduk rentan dari segi kesehatan covid-19 ini dia fatal atau mematikan bagi siapa? bagi orang-orang yang memiliki faktor resiko faktor resikonya apa aja? jadi faktor resiko yang pertama dari segi usia biasanya covid-19 ini angka kematiannya tinggi pada orang-orang yang berusia di atas 60 tahun ke atas kalau anak kecil itu lebih kuat jadi yang lebih rentan itu orang tua 60 tahun ke atas kemudian orang-orang yang dia punya comorbid comorbid itu penyakit penyerta jadi penyakit yang ada dalam diri orang tersebut misalkan apa? diabetes mellitus misalkan apa? asma misalkan apa? hipertensi atau darah tinggi misalkan apa juga? penyakit paru obstruktif kronis gitu ya penyakit paru yang lama gitu ya gak sembuh gara-gara dia misalkan sering merokok dan lain sebagainya biasanya kalau orang yang punya diabetes misalnya walaupun usianya baru 40 tahun positif covid perjalanan penyakitnya dia lebih tinggi nah makanya tugasnya anak muda salah satunya gitu ya kalau dia bisa melakukan ini ini sangat baik melakukan pendataan penduduk rentan dari segi kesehatan jadi dia ngebantuin RT, RW, desa ngedata di warga desa itu siapa aja ya kelompok masyarakat yang beresiko sehingga apa ketika misalkan ada apa-apa mereka bisa diprioritaskan kayak gitu ya terus apalagi dia melakukan pemantauan pasien suspek kan pasien suspek itu kalau dia misalkan gejalanya ringan dia kan bisa di karantina atau di isolasi mandiri di rumah nah tugasnya bidang kesehatan ini melakukan pemantauan misalkan dia nge-whatsapp gimana pak ada keluhan gak hari ini gitu atau dia juga yang memastikan supaya orang yang di isolasi mandiri ini dia gak keluar rumah dia juga yang mendorong pemenuhan kebutuhan makanan, vitamin dan lain sebagainya jadi dia melakukan pemantauan pasien suspek bahkan lebih baiknya lagi kalau bidang kesehatan ini dia bisa melakukan pelayanan suamedikasi suamedikasi itu apa sih suamedikasi itu intinya melakukan pengobatan secara mandiri terhadap keluhan yang dirasakan oleh dirinya atau warga masyarakat yang keluhannya masih ringan jadi daripada dia harus datang ke puskesmas rumah sakit gitu ya yang paparan covidnya mungkin lebih tinggi jadi ketika ada warga yang misalkan aduh mencret-mencret kalau apalagi usianya 60 tahun dia harus datang ke rumah sakit bisa jadi khawatirnya diangkot ketularan di rumah sakitnya ketularan maka alangkah lebih bagus kalau anak-anak mudanya mampu melakukan suamedikasi suamedikasi itu artinya anak mudanya itu punya pengetahuan bagaimana memberikan pengobatan terhadap keluhan ringan yang dirasakan oleh masyarakat dengan obat-obatan bebas terbatas yang dijual di warung atau di apotek jadi ketika ada yang mencret itu bilang Neng itu si ibu ini mencret kasian udah 2 hari buang air besarnya lebih dari 5 kali harus gimana ya nah kata si Neng ini Bu coba aja nih dikasih atapul git diminum seharinya setiap kali habis mencret 2 tablet maksimal seharinya 6 tablet ya Bu ya nih dikasih obatnya eh ternyata besoknya sembuh ya gak usah ke rumah sakit nah kan akhirnya bisa mengurangi paparan kan bagi orang-orang yang beresiko tersebut nah makanya langkah lebih bagus kalau orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan ini dia mampu melakukan pelayanan suam medikasi terus bidangnya juga di bidang kesehatan tugasnya apa dia melakukan penyediaan alat kesehatan dan bahan habis pakai yang diperlukan di komunitasnya seperti apa hand sanitizer ya jadi hand sanitizer sekarang menjadi hal yang harus disediakan di mana-mana teman-teman pun mungkin sekarang berangkat harusnya di tasnya bawa hand sanitizer masing-masing ya terus apalagi masker bedah masker bedah itu buat siapa buat terutama misalkan kader kesehatan atau anak muda yang melakukan pendampingan terhadap pasien suspek karena lebih bagusnya pakai maskernya bukan masker kain gitu ya kayak gitu lah dia nyami masker kain termometer infrared yang termogan gitu jadi ketika ada kegiatan di desa atau di RT-nya dia bisa dicek dulu suhu gitu kan ya dia menjediakan juga kotak obatnya kos obat desa yang tadi buat semua medikasi dan lain sebagainya itu tugasnya dari bidang kesehatan terus juga yang lebih bagusnya juga kalau seandainya bisa melakukan penanaman dan pemanfaatan tanaman obat keluarga jadi gimana manfaatin toga jadi obat-obatan atau jadi suplemen gitu supaya warga di daerah tersebut bisa meningkat daya tahan tubuhnya dok dari mana saya dapat ilmu-ilmu ini nanti saya kasih linknya kalau teman-teman mau belajar saya kasih nanti di akhir ya belajarnya dari mana terus juga menginformasikan alur pelayanan kesehatan terkait covid jadi jangan sampai ada orang yang suspek tapi dia gak tahu saya harus mencari pertolongannya gimana prosedurnya apalagi kalau misalnya keluhannya berat kan bagusnya kalau yang keluhannya berat bukan dia yang datang ke puskesmas tapi petugas puskesmas yang datang menjemput pasien tersebut gitu terus dia juga yang harus punya jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas klinik dokter maupun bidan praktek mandiri ya ini tugasnya bidang kesehatan yang berikutnya harus ada apa lagi sih kalau kita mau bergerak terhadap covid teman-teman juga bisa berpartisip aktif di bidang keamanan kalau tadi aduh kesehatan saya gak ngerti dok pusing teman-teman bisa aktif di bidang keamanan di bidang keamanan apa yang bisa dilakukan salah satunya adalah aktifasi pos gerbang desa jadi baiknya orang yang keluar masuk desa RT RW itu tuh dia masuk lewat satu pos pemeriksaan apalagi kalau orang luar yang dari daerah dengan zona merah itu tuh bisa dilakukan pemantauan ketika dia sudah sampai di lokasi tersebut ya ini membuat aktifasi pos gerbang masuk desa ya terus juga yang kedua mencegah terjadinya kerumunan jadi kalau seandainya ada kegiatan di desa itu ternyata gak kayak gini nih ini kan bagus ya yang kapasitas 100 diisi 50 ini mah yang kapasitas 100 diisinya 150 nah itu tugas bidang keamanan untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu terjadi ya makanya mungkin kalau yang mau masuk bidang keap di gugus tugasnya harus badannya yang gede kali ya yang mukanya nyeremin gitu kan bukan yang ginis-ginis gitu ya atau kalau enggak yang lucu yang cantik gitu ya biar ketika dia ngingetin orang tuh jadi nurut ya pokoknya mah karena tugasnya dia kan melakukan penegakan kedisiplinan kan kalau keamanan kan penegakan sikal distancing ya terus juga melakukan pendataan tamu yang dari luar wilayah dia melakukan himbauan untuk warga pedagang dan lain sebagainya untuk menggunakan masker jadi jangan sampai ada pedagang gitu ya pedagang keliling misalkan baso, cuan, ki tapi dia enggak pakai masker berkeliaran di RT-nya diingetin atau kalau perlu dikasih maskernya gitu ya itu tugasnya bidang keamanan ya melakukan pengawasan keamanan di lingkungan tempat tinggal warganya ini juga penting karena apa satu hal yang terjadi juga di tengah pandemi COVID itu kan masalah ekonomi gara-gara masalah ekonomi di beberapa daerah pencurian motor mobil sepeda banyak ya makanya salah satu tugas keamanan selain tadi melakukan penegakan protokol kedisiplinan COVID dia pun melakukan pengawasan keamanan di lingkungan tempat tinggalnya jadi jangan sampai gara-gara COVID banyak yang kecolongan kemalingan gitu itu tugasnya bidang keamanan dan dia pun harus berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat kepolisian babinsa dan lain sebagainya ini tugasnya bidang keamanan jadi kalau teman-teman ada yang tertariknya di keamanan ya kerjaannya kurang lebih seperti itu untuk bergerak di tingkat komunitasnya yang berikutnya ada lagi logistik dan sarana prasarana jadi kalau ngerasa aduh dua bidang tadi saya gak cocok dok gitu jadi saya bantuin apa dong di komunitas nah bisa dengan bidang logistik dan sarana prasarana apa yang dilakukan oleh bidang logistik dan sarana prasarana ini dia yang dilakukan adalah melakukan penyediaan ruang isolasi mandiri bagi warga yang memerlukan nah apalagi di surat edaran kementerian desa ini bagi pemerintah desa dia harus menyiapkan satu tempat isolasi mandiri bagi warga apakah itu sekre desa karang taruna ruang RW dan lain sebagainya kenapa perlu dipersiapkan karena tidak semua rumah warga bisa melakukan isolasi mandiri contohnya gimana ada warga yang ngontrak ngontraknya cuma satu kamar satu kamar itu isinya lima orang ya gimana mau melakukan isolasi mandiri gitu kebayang gak sementara kalau isolasi mandiri kan harus terpisah segala sesuatunya makannya harus terpisah tidurnya kamar mandinya bahkan gitu nah maka bagi warga yang tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah maka dilakukan isolasi mandirinya di ruang isolasi mandiri yang disediakan oleh komunitas ya nah makanya kalau seandainya ada yang memerlukan dia bisa dibawa ke tempat isolasi mandiri tersebut nah itulah tugasnya bidang logistik dan sarana-prasarana dan yang kedua tugasnya adalah melakukan pendataan masyarakat rentan ekonomi jadi kalau tadi orang kesehatan dia melakukan pendataan kesehatan kalau ini melakukan pendataan orang yang rentan dari segi ekonomi bisa jadi sebelumnya dia mampu gitu tapi gara-gara pandemi pekerjaannya hilang kemudian dia dipecat misalkan atau di PHK dan akhirnya jadi orang yang membutuhkan itu di data jadi nanti di tiap komunitas kita tuh punya data selain warga yang rentan dari bidang kesehatan warga yang rentan dari bidang ekonomi itu siapa gitu sehingga ketika ada bantuan ya berupa bantuan pangan atau bantuan ekonomi itu bisa disebarkan pada masyarakat yang memerlukan ya jadi itu tugasnya melakukan pendataan ekonomi dan yang bisa dilakukan lagi adalah mengaktifkan pos ketahanan pangan jadi bikin lumbung pangan warga lumbung pangan tuh kayak gimana dok bisa jadi gitu ya tiap minggu per kepala keluarga nyumbang satu cangkir beras gitu satu cangkir beras atau per minggunya nyumbang satu bungkus mie instan atau per minggunya nyumbang satu atau 500 mili air mineral gitu jadi tapi rutin tiap minggu itu dikumpulkan sama komunitas ini sama satgasnya ini dikumpulkan misalkan di lumbung pangan warga apakah di sekretariat RW sekretariat karang teruna dan lain sebagainya fungsinya buat apa fungsinya ketika tadi ada masyarakat yang rentan secara ekonomi dia gak bisa makan gara-gara gak ada uang bisa dibantu dari pos ketahanan pangan tadi ya jadi bisa dibantu dari situ atau parahnya banget misalkan ini ekstremnya gitu ya terjadi krisis gitu ya penjarahan terjadi dimana-mana kita gak bisa beli bahan makanan pokok desa ini gitu dia aman gara-gara lumbung pangan sendiri itu yang dilakukan oleh pos atau bidang logistik dan sarana-prasarana ya kemudian yang dia lakukan lagi adalah menyediakan desinfektan dan melakukan penyemprotan desinfektan rutin artinya rutin disini gak bisa sebulan sekali kurang gitu karena sekali lagi covid itu dia menyebarnya lewat mobilisasi orang jadi selama ada mobilisasi orang maka selama itu pula harus rutin dilakukan desinfektan ya dia juga yang bertugas untuk menyediakan sarana cuci tangan sederhana di tempat umum pakai ember dibolongin gitu kan ya sekarang udah banyak itu tugasnya dia terus juga mengaktifasi program kemandirian pangan melalui apa urban farming ya kayak apa namanya vertical garden gitu itu bisa dilakukan biovlog lele atau bahkan yang sekarang yang lagi hype juga budi damber budi daya ikan dalam ember terus diatasnya juga ada sayuran gitu nah ini pun bisa diaktifasi supaya apa supaya masyarakat bisa makan dari mereka tanam jadikan dia gak bergantung lagi pada bantuan nah ini tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bidang logistik dan sarana-prasarana udah ada tiga tuh ya tadi yang bisa anak-anak muda lakukan dan terlibat dalam komunitas penanggulangan covid-19 ini bidang yang terakhir ini bidang yang terakhir itu ada humas dan media informasi apa yang mereka lakukan dia bikin media edukasi covid dalam bentuk poster spanduk atau bentuk lainnya jadi orang-orang yang jago desain itu mungkin gabungnya disini dia bikin ada baligo gede di gerbang masuk RT-nya atau gerbang masuk kompleknya bicara tentang adaptasi kebiasaan baru ini tugasnya bidang humas dan media informasi dia bikin poster-poster sederhana setiap dua hari sekali nge-share di grup whatsappnya Karang Taruna atau nge-share di grup whatsappnya warga itu tugasnya bidang humas dan media informasi ya kenapa edukasi itu harus dilakukan terus menerus karena orang-orang itu untuk bisa sampai mengubah perilaku perlu dilakukan hal-hal yang sifatnya terus menerus jadi gak bisa kita nyampein misalkan tentang edukasi kesehatan sekali dan besoknya warga akan berubah perilakunya itu gak mungkin karena orang yang tau kayak misalnya kalian dikasih tau sekarang lewat materi ini itu belum tentu ngerti orang yang ngerti belum tentu bisa ngelakuin hal tersebut orang yang bisa pun belum tentu terbiasa jadi bisa jadi bisa tapi gak sekali gitu ya nah untuk mendorong biar perubahan perilaku ini terjadi setiap harinya oleh masyarakat itu harus dilakukan pemberian informasi yang berturut apa terus menerus dan lewat media yang beragam nah makanya tugasnya bidang humas dan media informasi ini bikin media-media edukasi covid nih baik itu secara online maupun offline dan ini jadi bidangnya anak-anak muda karena kan kalian yang kreatif dibandingkan orang tua-orang tua kita kan kayak gitu ini bidang yang bisa diambil ya terus tugasnya juga bidang humas dan media informasi memberikan update informasi covid setiap harinya secara benar jadi jangan sampai orang tuh nyebarin berita hoax gitu ya gara-gara gak ada anak muda yang menyampaikan informasi yang benar dari sumber yang terpercaya kan biasanya hoax itu muncul justru dari orang tua kita bener gak di grup keluarga tuh biasanya nyampein hoax tuh kan kalau gak mang, wak, bapak gitu kan aki gitu justru hoax tuh datang dari mereka ya karena apa karena dari segi usia memang mereka usianya lebih tua dari kita tapi ada yang namanya usia literasi digital jadi dari segi usia literasi digital mereka jauh lebih muda dari kita anak-anak muda kayak kalian gitu nah makanya penyebaran informasi harus di leading harus dipimpin sama anak-anak muda jadi kalian yang nyebarin informasi-informasi dari sumber-sumber terpercaya ya kayak gitu terus juga tugasnya humas dan media informasi ini memberikan pengumuman terkait apa donasi ketersediaan logistik jadi bantuan-bantuan dikumpulkan dikomunikasikan atau disosialisasikan dengan baik lewat cara-cara yang disampaikan menarik oleh anak muda dan sekaligus memutarakan media edukasi covid misalkan pada apa pengeras suara masjid pengeras suara RW gitu kan misalkan dalam seminggu tiap hari Jumat atau tiap hari Senin dan Kamis gitu dan disampaikannya pun dalam bahasa Sunda misalkan tuh ya bikin aja media-media yang menarik ya nah ini tugasnya bidang humas dan media informasi jadi kalau teman-teman tertarik dalam bidang itu silahkan membantu gugus tugas di desa kecamatan atau bahkan membangun komunitas yang bergerak salah satunya di bidang tersebut ya nah kalau yang lainnya mah ini standar lah ya ada ketua sekretaris bendahara kerjanya lebih ke arah fungsi koordinasi saja lah kayak gitu ya nah kalau teman-teman tadi dok tadi kan harus kita tuh punya ilmu dalam melakukan banyak aktivitas tadi kalian bisa lihat dari mana teman-teman rumah sinergi ya ini teman-teman nanti bisa lihat youtubenya rumah sinergi ya bisa di subscribe juga ini punya 12 materi ya dulu waktu itu kita melakukan pelatihan terhadap karangtaruna sejawa barat jadi karangtaruna seprovinsi jawa barat kita berikan pelatihan sebanyak 12 kali pertemuan untuk memberikan kapasitas mereka dalam menggerakkan komunitas nah materinya apa aja ini kayak misalkan nih gimana caranya kita bisa menilai masyarakat beresiko tadi kan ada ya disuruh menilai masyarakat beresiko gimana cara menilainya teman-teman bisa lihat di youtubenya rumah sinergi cari playlist yang judulnya komunitas siaga covid di klik playlist itu teman-teman bisa lihat 12 materi ini dan satu materinya lumayan lama satu materi bisa satu jam setengah gitu kan jadi ya kalau misalkan gabut bosen nonton drama korea gitu ya udah sampai nangis gitu nah sekarang nutrisi bagi otak gitu teman-teman belajar hal-hal baru berkaitan dengan penanganan covid di tatanan komunitas nah contohnya apa ada tentang penilaian masyarakat beresiko kayak gimana sih ini bisa dilihat disana terus misalkan tentang covid itu apa sih gitu gimana penularannya apa yang harus diperlukan gitu ya ini bisa dilihat juga di materi yang berikutnya terus bisa juga bicara tentang pengen tahu tentang komunikasi dan pengelolaan media sosial kan tadi katanya kita harus menyampaikan informasi menyampaikan komunikasi jangan-jangan gara-gara kita menyampaikan komunikasinya yang salah malah muncul stigma ke masyarakat yang suspek ah gara-gara si aa etata keluarga abi jadi di jauhan ke masyarakat gitu ya bisa jadi komunikasinya yang salah nah makanya gimana cara komunikasi yang baik dan mengelola media sosial yang baik teman-teman bisa lihat juga ada materinya atau bahkan juga sampai ke ini pembuatan dan pemanfaatan hand sanitizer dan desinfektan jadi biar gak usah beli terus gitu ya karang taruna mau bikin hand sanitizer bisa gak? bisa lihat aja itu ada materinya nanti teman-teman tinggal ikut materinya itu atau tadi desinfektan yang bener kayak gimana bener gak sih kita ngedesinfektan itu ke langit gitu ya atau yang di desinfektan itu siapa? orang bener gak sih? kalau ada orang mau masuk balai desa harus desinfektan dulu gitu nah itu akan dibahas disini ya jadi teman-teman yang tadi di bagian desinfektan gitu ya bagian bertugas di desinfektan dia bisa lihat video yang ini terus yang berikutnya nah ini juga bahkan kita sampaikan bagaimana mengelola keuangan dan pendapatan secara baik di tengah pandemi covid-19 nah jadi aduh gimana ya cara ngelolanya dan gimana caranya kita bisa ngedukasi orang-orang yang terdampak covid dan dia berdampak pada segi ekonominya supaya dia bisa bangkit ya kan kita ngedukasi juga harus punya ilmunya kan teman-teman silahkan buka materi yang ini dan dipelajari ya terus yang tadi dibilang soal medikasi ya dan pemanfaatan tanaman obat keluarga gimana tuh biar kita bisa ngobatin masyarakat yang punya keluhan ringan supaya gak ke rumah sakit jadi kita bisa nyiapin stok obat desa apa aja sih stok obat desanya teman-teman bisa lihat disini materi pelaksanaan soal medikasi dan pemanfaatan tanaman obat keluarga ya atau ini nih aduh dok di sayama banyak orang stres gara-gara covid gitu ya jadi kalau ketemu sama si AA ini kita sok seserian sorangan gitu kan atau Nuhiji sok murung terus gitu nah teman-teman bisa ngeliat materi yang ini menjaga kesehatan mental dan psikologi di tengah pandemi covid jadi gimana caranya melakukan terapi dengan terapi ketuk gitu ya untuk bikin relaksasi pada masyarakat pada apa pada klien gitu ya pada apa orang yang sakitnya itu diajarkan secara sederhana disana jadi kalau teman-teman yang berminat dengan kesehatan mental bisa lihat juga disini ya terus ini atau yang tadi dok saya mah tertariknya berkebun gitu jadi saya mah banyak lahan lahan kosong di desa saya gitu ya gak dipakai saya pengen lahan ini tuh bisa termanfaatkan nah apa saja yang harus disiapkan ini teman-teman bisa lihat di materi yang ini kemandirian pangan di tengah pandemi covid-19 ya atau yang berikutnya dok saya mah pengen ngebantuin bikin dapur umum gitu tapi bikin menunya supaya yang sehat yang baik itu tuh kayak gimana ya itu juga ada materinya gizi seimbang untuk imunitas saat pandemi covid bahkan ini bisa diterapkan untuk diri sendiri eh saya kan relawan covid di Karang Taruna atau di KNPI gitu kan katanya kalau jadi relawan covid selama imunnya bagus maka gak akan ketularan nah salah satunya yang bikin imun bagus itu apa maka yang bener dengan gizi seimbang gizi seimbang kayak apa nah teman-teman bisa lihat disini materinya nah yang berikutnya ini tentang olahraga dan aktivitas fisik jadi nah pandemi itu sebelum pandemi berat badan saya 35 atau 45 gitu tapi kenapa sekarang 4 bulan karantina berat saya jadi 85 gitu nah gimana caranya supaya kita bisa tetap aktif olahraga daya tahan tubuh bagus teman-teman bisa lihat materi yang olahraga dan aktivitas yang baik saat pandemi covid 19 dan yang terakhir ada materi tentang kesehatan lingkungan jadi jangan sampai juga teman-teman fokus saja pada covid demam berdarahnya lupa ya jadi bisa jadi orang meninggalnya bukan karena covid tapi karena demam berdarah gara-gara apa fokusnya cuma desinfektan saja gak pernah pemantauan jentik gak pernah apa namanya menimbun sampah atau menghilangkan genangan dan lain sebagainya nah maka di yang terakhir pun kita bicara juga tentang menjaga kesehatan lingkungan di tengah pandemi covid ini nah teman-teman silahkan akses ini bisa disebarkan ke siapa saja ya dan ini sudah tersimpan gitu jadi bisa ditonton kapan aja bisa sambil naik angkot dan lain sebagainya ke 12 materi ini 12 materi ini bisa teman-teman dalami untuk kemudian dipraktekkan dan dipraktekkan contoh-contohnya seperti ini ini yang sudah berhasil dilakukan oleh beberapa anak muda yang kita latih di Karangtaruna Jawa Barat contohnya apa nih ini misalkan ya mereka udah bikin baligo gede ya di gerbang masuk komplek yang isinya tentang bagaimana sih mewaspadai covid-19 bikin nih media baligo gini jadi setiap kali orang keluar masuk ngeliat informasi kesehatan tentang covid ya terus ini juga nih mulai bikin tadi tempat cuci tangan sederhana ini juga udah banyak ya dilakuin ya dan sama anak-anak muda juga ini bisa dilakukan penyemprotan desinfektan ini juga udah banyak dilakukan ini kayak contohnya di lembang dia bikin hand sanitizer jadi dia bikin hand sanitizer dibagikan ke warga terutama warga-warga yang sering keluar rumah jadi yang pekerjaannya memang gak bisa di dalam rumah gitu ya yang dia harus tiap hari keluar rumah ini anak muda ini dia lagi melakukan pendataan pendataan ekonomi pendataan kesehatan datang ke rumah-rumah ngedata gitu kan gimana apa namanya status kesehatannya status ekonominya supaya nanti punya peta gitu ya punya peta resiko di tingkat kecamatan desa atau bahkan RTRW-nya ya ini pemetaan nah ini sudah mulai mengaktifkan lumbung pangan warga komunitas ini ya di daerah ini mereka gak gak mengandalkan BLT kan ada tuh bantuan bantuan langsung dari pemerintah yang gara-gara BLT banyak yang ribut banyak yang berantem nah di salah satu komunitas mereka BLT tetap jalan tapi tanpa mengandalkan BLT mereka melakukan lumbung pangan warga ini mengaktifkan lumbung pangan warga ini untuk membantu masyarakat-masyarakat yang rentan dari segi ekonomi dan ketahanan pangan ini bikin dan sampai terkumpul sebanyak ini ya ini juga contohnya yang lain bikin apa namanya bikin tempat cuci tangan tadi ya terus ini nih spanduk ya bentuknya kan bisa macam-macam bisa spanduk di gang gitu ini ketika pembagian pendistribusian makanan nah ini di Cimahi keluarga ini dia lagi di isolasi mandiri gara-gara begitu di PCR eh begitu di apa namanya rapi tes reaktif gitu positif kan gak boleh kemana-mana ini sama komunitas sama masyarakat segala kebutuhannya itu dipenuhi diantarin ke rumahnya gitu sehingga orang yang lagi isolasi mandiri tadi jadi gak kemana-mana dia aja di rumah tapi dia masih tetap bisa makan bisa memenuhi kebutuhan pokoknya ya kalau ini mah Agim sebagai contoh juga positif nih beliau secara aktif edukasi ke warga-warga gitu terkait untuk apa namanya pencegahan dan pengendalian covid ini pun bisa dilakukan atau ini membantu masyarakat melakukan rujukan ya jadi ketika ada yang butuh bantuan ya ini juga bisa diaktifasi nah atau ini juga yang dilakukan oleh anak muda juga dia melakukan pelatihan cuci tangan di pesantren ini di kabupaten bandung nih saya lupa daerah kecamatan mana ya ini si AA ini tuh orang kabupaten bandung ya orang kabupaten bandung dia ngajarin kan di kabupaten bandung banyak pesantren dia ngajarin tuh ke pesantren gimana cara cuci tangan yang bener kayak gitu ya atau ini juga kalau ini di daerah Bekasi kalau gak salah mereka bikin dapur umum dapur umum untuk menyuplai kebutuhan makanan bagi relawan covid dan bagi warga yang terdampak ya dia bikin dapur umum nah ini juga di salah satu desa ini udah ada apa namanya isolasi mandiri jadi desa ini Kertajaya tuh di Pangandaran kalau gak salah dia udah punya tempat isolasi mandiri ya atau ini kayak yang dilakukan oleh Karang Taruna ini yang digambar ini mereka membagi-bagikan masker pada orang-orang yang berkeliaran di daerah lingkungannya mereka yang tidak menggunakan masker ya dan maskernya ini pun dijahit oleh Karang Taruna dan juga oleh ibu-ibu PKK dari kain-kain yang gak kepake dibikinin masker dibagikan ke masyarakat atau ini kemandirian pangan yang udah mulai melakukan urban farming ini di Cemenyan kalau gak salah Kabupaten Bandung ya mereka sudah mulai aktif melakukan ini di Subang juga udah melakukan ini ini juga sama lumbung pangan warga ya mereka mulai bikin ini juga jadi artinya teman-teman sekalian banyak hal yang bisa teman-teman lakukan sesuai dengan kemampuan yang saat ini dimiliki untuk mempercepat apa ya mempercepat wabah ini berhenti karena semakin cepat wabah ini berhenti itu tergantung dari seberapa agresif upaya yang dilakukan oleh teman-teman terutama di tingkat komunitas jadi kalau ngandalin bupati aja ya atau ngandalin dinkes kabupaten atau ngandalin dispora kabupaten gak akan signifikan yang signifikan itu adalah bagaimana akar rumput itu bisa bergerak bersama-sama melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian ya maka ada kalau di kesehatan masyarakat itu slogan apa namanya PARC PARC 19 PARC 19 itu apa perang akar rumput melawan COVID-19 jadi sampai punya slogan itu karena ini tuh perang gitu dan apa namanya nyebelinnya musuhnya tuh gak kelihatan mungede emang gak harus di tenggelan gak harus di baledogan di karungan masalahnya ini gak kelihatan COVID itu gitu kan beda juga dengan kayak bencana kayak banjir tanah longsor yang kelihatan gitu nyata fisiknya kalau ini kan gak kelihatan nah makanya ini bener-bener jadi perang semesta yang perannya anak-anak muda disini sangat strategis dalam membantu percepatan pengendalian COVID-19 mau ngapain aja tadi pilihannya udah banyak ya saya sampein ya teman-teman bisa ngelakuin sok milih lah dari sekian banyak opsi teman-teman mau bergeraknya dalam bidang apa lakukan itu karena dengan teman-teman semakin agresif melakukan pencegahan dan pengendalian maka semakin cepat pula COVID akan hilang dari muka bumi ini walaupun kalau bicara tradiksi tradiksi tadi bisa sampai 2022 ya ini tuh akan terus ada di sekitar kita ya itu mungkin rekan-rekan bapak ibu sekalian dan adek-adek semua yang bisa saya sampaikan mangga kalau ada yang mau didiskusikan mungkin misalkan ada pertanyaan dok saya bingung tentang tadi hal yang dijelasin sama dokter atau yang tadi dijelasin atau mau curhat juga dok disayatnya udah bikin gitu bikinnya komunitasnya kayak gini aktivitasnya kayak gini tapi ada apa boleh disampaikan kalau ada yang mau disampaikan baik itu yang di lapangan ataupun yang online juga boleh nanya ya jadi kalau teman-teman ada yang ikut online sekarang dan mau nanya bisa di apa ditulis aja pertanyaannya di chat nanti sama crew sama admin akan dibacakan maka kalau ada yang mau ditanyain disini sudah cukup jelas kali ya oh ada teh berdiri teh bisa dibantu kan sebelumnya izin memperkenalkan diri nama saya juliani dari desa cilam peni sebelumnya ini kayak curhat ya saya sebelum ada covid ini emang orangnya tuh bukan gak terlalu betah di rumah tapi banyak beraktivitas di luar rumah dan setelah covid ini kan harus bener-bener di rumah apalagi yang pertama pertama banget covid saya harus bener-bener diam di rumah dan itu berdampak pada psikologi saya jadi kayak saya ngerasa stress tuh kayak bener-bener ya Allah gak tau harus saya ngapain ya gak tau harus gimana lagi gitu kadang-kadang efeknya jadi overthinking kesayanya jadi kayak ini enggak ini enggak bisa itu enggak bisa dan saya juga bingung tapi saya tuh kalau gini terus ya gak bisa gitu jadi saya mau nanya gitu apa sama dokter apa yang harus saya tanamkan saya tanamkan dalam psikologi saya kalau ini tuh enggak bisa enggak buat stress saya gitu oke bagus nih pertanyaannya dari teh juliani ya teh juliani ya bener ya oke dari teh juliani dan mungkin apa yang disampaikan teh juliani ini mewakili apa yang banyak dirasakan oleh orang-orang ya apalagi kalau yang pas lagi kuliah ma ya ujian lah ya tugas lah gitu kan ya gak dikasih uang jajan lah udah gara-gara di rumah teh kan gitu ya diputusin pacara misalkan tuh ya gara-gara LDR semakin banyak konflik gitu jadi banyak lah faktornya jadi gimana sih cara kita untuk bisa mengurangi apa namanya kondisi stress yang terjadi di masa pandemi ada beberapa hal ini hasil diskusi saya juga dengan beberapa teman-teman terutama yang di psikologi yang pertama yang mungkin bisa teman-teman lakukan adalah coba tetap buat jadwal jadi teman-teman harus merencanakan walaupun di rumah kalian itu punya jadwal gitu aktivitasnya ah saya mau ngapain aja gitu walaupun misalkan itu cuma sekedar nonton nonton pun dijadwalin ah saya akan nonton dari jam 1 sampai jam 3 nonton drama Korea gitu nanti pada maghrib jam 7 sampai jam 8 nya sambil makan malam saya nonton video pembelajaran covid misalkan tuh jadi tetap yang pertama bikin jadwal jadwal aktivitas kita akan melakukan apa saja termasuk misalkan olahraga olahraganya jenis apa dan lain sebagainya nah biasanya ini katanya ya kata apa hasil diskusi kita orang-orang itu stress gara-gara dia tidak teratur dalam menjalankan pola hidup kesehariannya ketika di rumah jadi gak jelas kadang gak ada kerjaan bingung ngalamun kan kalau dia gak ada kegiatan gak ada jadwal biasanya apa ngalamun kan gitu ngalamun gitu ngalamunin yang gak pasti gitu kan atau apalah jadi makanya salah satu hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman itu membuat jadwal jadwal harian itu dibikin walaupun misalkan aduh gak tercapai jadwalnya gak apa-apa yang pasti teman-teman punya perencanaan akan melakukan aktivitas apa saja dalam tiap harinya itu yang pertama yang kedua gak bisa dipungkiri juga ketika menyusun jadwal sisipkan ya memang aktivitas hobi yang teman-teman bisa lakukan jadi ya hobinya apa misalkan tuh nyanyi ya nyanyi di dalam rumah yang hobinya olahraga ya tetap berolahraga dan bahkan kalau ngomongin aktivitas fisik aktivitas fisik ini adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika di rumah untuk mengurangi stres jadi olahraga teman-teman bisa ngelakuin olahraga apakah itu apa namanya walk out dengan nonton video youtube gitu di rumah atau lari atau sepedahan yang sekarang lagi hype kan itu bisa aktivitas fisik jadi katanya juga gitu hasil diskusi kita orang yang tidak beraktivitas fisik itu gak ada aktivitas fisik kerjaannya cuma nonton makan buang air besar buang air kecil ngelamun nonton lagi makan lagi gitu kan dia tingkat stresnya akan bisa lebih besar gitu karena ibaratnya badannya gak bergerak teka bang berangken gitu jadi kalau yang selama ini dalam berapa bulan gak ada aktivitas fisik coba jadwalin ya ada hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas fisik ya itu terus yang berikutnya juga walaupun physical distancing artinya kan fisik yang dibatasi ya aktivitas sosial harus tetap berjalan jadi harus ngapain teman-teman gitu ya harus bisa membangun kedekatan sosial dengan teman-teman yang lain atau dengan keluarganya tetap berjalan jadi kalian punya waktu untuk apa namanya ngumpul sama teman-teman virtual gitu virtualnya gak ngomongin ini gak ngomongin pelajaran tapi ya apa ngobrolin drama korea ngobrolin kakak kelas kalau mahasiswa atau ngobrolin hobi jadi tetap terhubung untuk ya cuma sekedar ngobrol aja sharing nanya kabar atau ke keluarga yang jauh kita video call gitu nah biasanya orang-orang tuh stressnya meningkat ketika aktivitas sosialnya pun terhenti jadi dia di rumah aja tapi gak pernah ngobrol dan gak punya teman gitu kan nah itu juga yang rada sulit kalau orang gak punya teman ya dia harus mencari aktivitas ya misalkan ikut grup komunitas di facebook kan suka ada komunitas tuh ikut diskusi-diskusinya kan itu mah gak harus saling kenal kan misalkan saya seneng ikan gitu oh ya saya gabung aja nih sama misalkan tuh grupnya pecinta ikan Bandung Selatan misalkan tuh ya jadi disitu ngobrolin tentang apa itu kan bisa juga atau pecinta kucing gitu ya teman-teman bisa terhubung secara sosialnya lewat aktivitas-aktivitas tadi ya jadi bikin jadwal kerjakan hobi apa namanya rencanakan juga aktivitas fisik terus keterhubungan sosial itu penting jadi walaupun jarak gak bisa ketemu tapi kan aktivitas sosial masih bisa dilakukan ya terus kalau misalkan gak ada kerjaan lagi ya coba bikin hal-hal yang produktif misalkan tadi apa ah bosen ya gitu gak ada kerjaan yaudah deh saya mau bikin video aja lah saya mau nge-vlog berkaitan dengan covid gitu gak apa-apa gak ada yang nonton juga tapi saya memang pengen bikin aja gitu sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat itu bisa atau misalkan tuh gabung dengan KNPI atau Karang Taruna eh kita mulai aktifin komunitas siaga covid yuk gitu yang tadinya gak ada biar jadi ada kerjaan tiap hari tuh gitu jadi punya kerjaan oh hari ini saya harus bikin media edukasi kesehatan tentang apa oh besok saya harus ngejarin warga urban farming oh besok saya mau bikin masker gitu oh besok saya mau bikin hand sanitizer buat dibagiin ke warga gitu oh besok saya mau melakukan pendataan kesehatan gitu ya jadi dengan adanya organisasi komunitas di lingkungan terkecil RT, RW dan lain sebagainya itu pun bisa menghilangkan kejenuhan kan karena biasanya stres tuh gara-gara apa gara-gara gak ada aktivitas ya kan gak ada aktivitas pengen ngelakuin sesuatu tapi gak bisa gara-gara gak harus di rumah aja plus gak dikasih uang jajan jadi gak bisa keluar gitu kan ya atau ya kan tadi kan gak dikasih uang jajan aduh ngapain ya ah saya belajar drop shipping deh gitu belajar jadi reseller aja jadi walaupun di si mama gak dapet uang jajan tapi saya bisa dapetin uang dari reseller gitu itu kan bisa ya jadi itu teman-teman harus bikin jadwal bikin aktivitas ngerjain hobi ada keterhubungan sosial gitu kan ketika teman-teman melakukan itu itu bisa lebih mudah ya dan kalau misalkan itu dirasa kurang tadi juliannya bisa buka tuh video tentang membangun apa membangun kesehatan mental di masa pandemi disitu ada keterampilan bukan keterampilan lah cara terapi yang bisa dilakukan terhadap diri sendiri misalkan ketika kita stres kita bisa ngebayangin narik nafas mengetuk ini 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 ada acaranya jadi berapa menit gitu kan itu bikin relax jadi itu namanya apa ya relaksasi lah kayak meditasi gitu-gitu itu diajarkan nah teman-teman bisa juga buka itu sebagai terapinya gitu tapi dalam upaya-upaya pencegahannya bisa melakukan hal-hal seperti tadi ya nanti bisa tuh dibuka ya juliani ya bisa dan bahkan selain buat kamu kamu bisa terapi orang lain buat mengurangi beban stresnya dia ya kayak gitu oke bagus pertanyaannya cukup terjawab ya oke ada lagi yang mau ditanyakan oh ada lagi teh mangkat ya nama saya dari desa celam penuh siapa nih namanya suci suci ya jadi tentang lumbung pangan masyarakat jadi alhamdulillah tapi bukan DRT baru DRT yang saya tahu belum gak tahu belum gak tahu semua RW udah eh semua RT DRW udah tapi DRT saya sudah melaksanakan lumbung pangan masyarakat seminggu nya itu satu satu keluarga satu cangkir beras sama seribu rupiah nah bagaimana sih cara supaya masyarakat tuh percaya bahwa program itu bisa terrealisasi dengan baik jadi bisa tersampaikan si berasnya tuh terus bagaimana sih cara mengelola biar lumbung pangan masyarakat itu berjalan seterusnya jadi biar masyarakat tuh yakin ke kita gitu terus biar bagaimana juga cara buat RT-RT lain juga bisa mengikuti cara yang sama dengan komunikasi yang baik itu seperti apa oke makasih bagus nih pertanyaannya dari Suci ya yang pertama sangat diapresiasi karena tingkat RW sudah bikin lumbung pangan ya oke jadi gimana sih biar ini bisa berkelanjutan lah intinya kayak gitu kan nah yang pertama tadi ya si lumbung pangan warga ini dia harus nge-link yang pertama dengan pendataan masyarakat ekonomi rentan dari segi ekonomi dan ketahanan pangan ya jadi Suci dan teman-temannya harus punya data jadi jangan sampai orang yang dapat bantuan itu yang gak tepat nah ketika orang tahu itu itu bisa jadi viral dan jadi kepercayaan ke kitanya kurang nah makanya salah satu cara kepercayaan adalah bagaimana kita bisa menyampaikan amanah ini terhadap orang yang tepat maka tadi teman-teman harus punya pendataan itu tadi yang pertama yang kedua untuk membangun kepercayaan itu adalah bagaimana teman-teman bisa melaporkan secara rutin nah makanya kan tadi ada divisi media hubungan masyarakat dan media informasi kan tugasnya bidang tersebut melakukan apa namanya pelaporan setidak-tidaknya satu bulan sekali kondisi yang terkumpul dari lumbung pangan warga tersebut biasanya yang bikin warga gak percaya terus weh sumbangan tapi laporan gak ada gitu ya gak si teteh yang ngurusinnya jadi tambah gendut gitu nah itu kan bisa ada buruk sangka disitu gitu jadi pendataan yang dilaporkan secara rutin itu perlu terus tadi pendistribusian secara tepat guna itu harus dilakukan nah yang berikutnya gimana caranya biar bisa ini bisa sustain bisa jadi ini dimonetisasi dimonetisasi itu artinya bagaimana caranya si lumbung pangan warga ini pun bisa didorong untuk menghasilkan uang contohnya gimana kan tadi lumbung pangan warga teh suruh ngasih seribu sama satu cangkit itu dikumpulin ya kan dikumpulin bisa jadi gitu ya sebagian bahan jadi di salah satu daerah juga ini ada yang melakukan ini jadi selain dia membagikan dia itu menjual menjual makanan yang di dikumpulkan di lumbung pangan warga ini dengan harga yang murah untuk orang-orang yang memang dia mampu beli jadi yang misalkan kan dikumpulin makan itu dari warga dia jual harga sekian yang tadinya dari satu cangkir begitu dia dapat untung untungnya itu dibeliin untuk jadinya dapat berasnya dua cangkir kebayang gak jadi dijual dijual ke warga yang membutuhkan dengan harga yang mungkin murah juga gak lebih mahal dari harga toko-toko gitu kan tapi uangnya diputar lagi jadi menggandakan yang tadinya satu cangkir jadi dua cangkir dengan proses jual-beli tadi terus ada juga yang bagus dia yang lebih bagusnya lagi yang apa penghasilannya lebih banyak lagi dari upaya ketahanan pangan jadi mereka warganya itu nanem pakai lahan apa namanya lahan yang gak kepake di desa bikin tanaman-tanaman urban farming dipanen terus dijual dijual di kantor desa di sekrekat nah yang uang penjualannya dipake buat beli benih dan buat beli kebutuhan pokok masyarakat lagi jadi memang harus ada usaha monetisasinya jadi ada usaha kewirausahaannya dalam membuat si lumbung pangan warga ini sustain karena kan sustainnya dari dua kan satu dari aktivitas filantropi filantropi itu di aktivitas memberi ya memberi dan gak berharap sesuatu itu filantropi jadi berhenti jiwa filantropinya ya aktivitas memberinya yaudah beres kan gitu kayak gitu nah kalau bicara kewirausahaan sosial salah satunya lagi yang membuat dia terus bertahan itu tuh ada penyisihan dana yang bisa dipake buat pengelola itu gak apa-apa jadi namanya kewirausahaan sosial itu dia sebuah bentuk usaha berbateri yang udah ada tadi suci bisa liat di ngomongin kemandirian pangan ya itu di subab kemandirian pangan ada materinya tentang itu sama ada di materi mengelola keuangan dan pendapatan di tengah pandemi covid itu mungkin bisa jadi salah satu masukan buat suci dan teman-teman dalam bikin strategi ke depannya kayak gimana ya jawab ya ada lagi mungkin satu lagi terakhir oh ada pertanyaan dari youtube ini pertanyaan dari youtube dari pehrani rahmawati dok mau tanya gimana caranya kita biar gak gampang suuzon sekarang mah mending seolah-olah gitu ya mending kentut di depan umum daripada batuk atau bersin di depan umum iya gak sih jadi sekarang mending kentut mah mali nanan kan mali sangkan nanan paling yang bau unggul disurakan tapi kalau batuk atau bersin gitu ya orang tuh langsung wah gitu ngomong gak pake masker gitu kan ya ini susah juga ya gimana caranya kita gak suuzon gitu kalau di era pandemi covid sekarang orang bersin batuk pilek diwaspadai sebagai covid boleh gak boleh karena keluhannya demam batuk pilek gitu jadi orang demam batuk pilek itu dicuregai covid boleh gak ya boleh aja boleh gak kita waspada boleh gitu ya tapi bukan berarti begitu ada orang kayak gitu kita langsung bilang oh mana covidnya gitu jauhan gitu enteng salah mana gelu gitu kebisin ular gitu gak kayak gitu jadi kalau dalam hati kita misalkan tadi kayak Rani aduh saya suuzon selama suuzonnya tidak ditampakkan gak apa-apa boleh gak ya suuzon kalau orang itu apa ya covid ya kalau buat saya pribadi gak apa-apa tapi bukan berarti kita kemudian memberikan stigma yang jelek terhadap dia kan walaupun kalaupun gitu ya dia benar-benar covid selama kita menjalankan protokol kesehatan kan gak ada masalah misalkan dia batuk dia pakai masker ya gak apa-apa batuk pakai masker kan gak apa-apa kalau misalkan dia batuk atau bersin gak pakai masker kalian wajib ngingetin gitu eh kamu lagi sakit ya pakai masker itu harus kayak gitu tapi kalau selama dia pakai masker ya sebenarnya kita gak usah khawatir apalagi kalau kitanya pakai masker jadi yang batuknya pakai masker kitanya pakai masker ya gak masalah apalagi kitanya juga rajin cuci tangan pakai hand sanitizer ya gak masalah juga apalagi kalau bersinnya 2 meter gitu kan 3 meter gitu itu gak usah dikhawatirin ya jadi yang khawatir itu adalah kalau dia bersin gak pakai masker dan di depan muka kita kayak gitu itu yang harus dikhawatirin dan kalau misalkan kita punya prasangka bahwa orang itu covid boleh gak ya di masa sekarang gak bisa dipungkiri yang kayak gitu pasti terjadi tapi kalaupun toh dia memang covid ya terus kenapa gitu kan yang harus dijauhi penyakitnya bukan orangnya bener gak ya jadi kalaupun dia covid ya gak apa-apa covid itu bisa sesuatu yang bisa disembuhkan ya dan selama kita protokol kesehatannya baik gitu ya dan daya tahan tubuh kitanya bagus kemungkinan tertular kecil ya jadi ya gak apa-apa gitu Rani atau teman-teman yang lain setiap kali ketemu orang batuk pilak yang kayak itu covid masalah gak buat saya itu gak masalah yang masalah itu adalah kalau kamu nya atau orangnya tadi tidak menjalankan protokol kesehatan dengan bayi ya jadi selama kita protokol kesehatannya baik daya tahan tubuhnya baik itu gak ada masalah ya terus kita berprasangka boleh gak? boleh tapi gak usah membuat orang itu jadinya di stigma kayak gitu ya cukup mungkin ya gak ada lagi dari youtube juga atau dari yang disini ada satu lagi mungkin saya kasih kesempatan kalau gak ada saya rasa cukup ya sudah cukup jelas terima kasih teman-teman partisipasinya tadi kalau mau belajar ini kan waktunya sangat sempit ya yang sekarang ini kalau teman-teman mau belajar sudah kami fasilitasi media pembelajarannya silahkan diakses di youtube rumah sinergi ada playlist tentang komunitas siaga covid yang kami langsungkan dengan Karang Taruna Jawa Barat teman-teman bisa akses itu untuk belajar ya itu saja mungkin dari saya terima kasih yang lebih penting adalah pulang dari sini rencanakan aktivitas apa Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah sesi pertama sudah kita laksanakan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh tim Dr. Dhani itu akan bermanfaat bagi kita sekalian sebelum sebelum anak-anakku anak-anakku meninggalkan tempat ini ada sesuatu yang buat makan dan yang lainnya mohon sabar kami akan mengatur di di belakang ini kan makan makan ini sudah lapar belum perlu makan enggak ya kalau enggak perlu makan silakan aja pulang tapi kalau mau makan tunggu sebentar ya terima kasih dengan ucapan Alhamdulillah sesi pertama sudah